banyak nih banyak yang kita kerjain karena planning saya Jumat itu amok mau buka setengah hari ya saya buka setengah hari kemudian satu saya libur udah lama saya pengen-pengen rasanya bikin konten itu konten menembak tapi saya nggak akan bikin video apa ya nebak dengan scope cam agak-agak agak gimana ya takut ada nggak seneng aja sebenarnya sebenarnya sensasi dalam berburu sih seperti itu sebenarnya menembak di rekan dengan scope cam jadi ini video ketiga di hari ini temen kan satu hari saya upload sampai tiga video bubutan semua lagi kerjaan lagi kerjaan saya kerjakan jadi apa ini ini sekarang video pertama tadi tadi pagi ngujain bikin adaptor Regul extension regulator yang kedua bikin penutup apa tadi penutup tabung ya mungkin karena karena berusaha mau modifikasi cuman gagal tapi kita perbaiki kembali dengan membuat yang baru dan kita punya chamber transformer oke ini transformernya jadi sebenarnya ini chamber bagus bener bagus ganteng ganteng luar biasa cuman saya agak ngeganjel di bagian untuk ini kan taktikal nih taktikal kita kelihatan ya dari posisi trigger ini untuk hand grip jadi yang saya agak-agak sanksi itu ketika dia cerita gini mas senapan saya nggak bisa disetel hammer saya lihat harusnya senapan bisa dong setelammer jadi ini pasang ke sini yang seperti ini kemudian nah ini udah bisa bingung nih setelan hammer ya kan puter dong ini puter-puter nih ini nempel dimana ya ternyata ini tuh nempelnya kesini nih ada baut satu disini nih jadi dia nempelnya nempel ke baut nempelnya dan sih nggak ada drat disini ya jelasnya jadi-jadi ketika ketika ini posisi kencang ya ini posisi kencang seperti ini dan ini terpasang seperti ini dan ini seperti ini ini baut ini akan baut ini akan tembus ke sini tembus ke sini tembus ke sini ke sini kemudian neken neken hammer ini otomatis nggak bisa nggak bisa nggak bisa apa namanya nggak bisa di puter ya Oke kita rubah bentuknya bagaimana kalau kita buat seperti yang pernah saya bikin jadi kita double di sini kita buat drat setelan hammer luar cuman langsung besar seperti ini jadi dia akan terpasang seperti ini langsung flek ya kan dan dalam sudah ada drat untuk setelan hammer baru jadi ada-ada dua step ya itu nanti geseknya tuh setelan hammer geseknya nggak akan ke sini tapi geseknya di sini geseknya oke penasaran gimana bentuknya ayo kita gas selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Hai sekarang Hai jadi yang ini diam di-chamber stand-hammer di sini bentar kita ambil ini dia chamber ini mah kayak negatron ya ini bisa kejepit dari sini dari sini bisa pentingnya kejepit ini enggak boleh ini harus benar-benar kencang enggak ada jidak saya kencang hai 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 apa namanya kamar belum masuk ya ini hammer kemudian pernya ini kalau kita buka sebenarnya ini pernah bisa keluar 22.000 orang menonton 2 nah poeh ketakutan gakak dulu hai 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 ini sudah kenceng ini sudah kenceng Oke hampir di dalam perham di dalamnya juga ini baru kita pasang setelah nomornya dan kalau ini jadi bisa di-stel ya hai 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 ganteng pas karena kita ikutin ukuran dia tinggal di balut kita cari buat kager dulu oke Hai Yap ini sudah terpasang enggak ada kendala saya juga terpasang seperti order kemudian sudah tidak bocor sudah bisa di-stel hammer sup Rung terakhir kita main sabun hai 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 tadi regulator yang kita pasang dulu kemudian palap hai 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 ini siap kembali ke Papua Papua ini ya? Papua masih Papua Barat sih sudah oke ini kita diamkan satu hari pengen tahu kira-kira kalau kita diamkan anginnya masih ada rembus halus dengan cara tadi memang bisa mendeteksi kebocoran tapi tidak dengan rembus yang halus oke sampai disini dulu video kita untuk minggu ini sampai ketemu di minggu depan kalau kamu suka video ini silahkan di like, di komen, dan subscribe ya karena subscribe itu gratis terima kasih